Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahap awal untuk materi teori relatifitas khusus ini kita perlu mengetahui alasan mengapa kita perlu teori relatifitas khusus Nah, sebagaimana mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya teori relatifitas khusus membahas tentang kecepatan, tentang energi, momentum, dan seterusnya padahal itu pembahasan sudah ada di mekanika Newton dengan rumus yang berbeda tentunya Nah, kenapa kok harus ada rumus yang baru? Nah, maka untuk mengetahui jawaban untuk pertanyaan seperti ini coba kita lihat dulu beberapa fakta-fakta yang ada di alam kita ini Pertama, telah diketahui bahwa kecepatan cahaya itu sebesar 3x108 ini pembulatan saja ya yang terbaru 2,9 sekian x108 meter per second Nah, kemudian juga telah diketahui bagaimana satelit mengorbit kecepatannya ya yaitu sebesar 0,000027 x C ini Jadi, kecepatan satelit ketika mengorbit bumi kita ini nilainya jauh ya di bawah kecepatan cahaya Kemudian, kecepatan gelombang suara di udara dengan suhu ruangan Kecepatannya lebih rendah lagi daripada kecepatan satelit tadi yaitu 0,000010 C Nah, sebaliknya ini untuk yang kecepatan rendah ya tadi satelit, kemudian yang gelombang suara sekarang yang untuk kecepatan tinggi kita amati ada kalau elektron itu dipercepat dengan perbedaan potensial sampai 10 megavolt maka kita bisa memperoleh elektron dengan kecepatan yang mencapai 0,9988 C ya, hampir mendekati kecepatan cahaya ya gitu Nah, yang menarik disini yang perlu kita perhatikan yang menarik adalah kalau elektron ini tadi yang kalau kita ketahui ya kalau dia dipercepat dengan dengan potensial sebesar 10 megavolt maka energinya dia ini tentunya adalah 10 MF ya mega elektron volt Nah, sekarang kalau energinya si elektron tadi itu diperbesar sampai 4 kali lipat ya, sampai 4 kali lipat berarti menjadi 40 mega elektron volt dari 10 menjadi 40 mega elektron volt maka fakta menunjukkan bahwa yang tadinya kecepatan elektronnya adalah 0,9988 C menjadi 0,9999 C ya bisa diperhatikan disini ada sedikit keanehan ya sepintas kalau kita menggunakan cara berpikir atau teorinya mekanika Newton nanti akan kita perjelas lebih jauh ya perhatikan dulu disini kalau energinya awalnya 10 MF dinaikkan menjadi 4 kali lipat kecepatan partikelnya dari sekian menjadi sekian ya kita catat dulu ini nah, kemudian dalam mekanika Newton secara prinsip tidak ada batasan maksimal bagi kecepatan suatu partikel jadi suatu partikel secara prinsip bagi mekanika Newton itu bisa saja memiliki kecepatan berapapun tidak ada batasan maksimalnya nah, kemudian berdasarkan data-data ini dan yang lain juga pada ranah makro maksudnya ya kejadian sehari-hari yang bisa kita amati langsung dan juga beberapa hal objek-objek yang ukurannya besar begitu ya mekanika Newton itu bekerja dengan baik ya kita bisa terapkan teori mekanika Newton untuk membahas fenomena-fenomena yang kita katakan dalam ranah makro begitu ya nah, sementara kalau dalam ranah mikro mekanika Newton teramati memiliki penyimpangan yang cukup jauh ya sebagaimana data ini ya bagaimana data ini 4 dan 5 ini gitu coba kita sekarang perjelas lebih jauh nah kalau kita lihat perhitungan dari 4 ke 5 ini ya sekarang ini saya habis dulu kalau awalnya energi elektron itu energi elektron itu 10 MFV lalu dinaikkan menjadi 40 MFV berarti 4 kali lipat ya kan perbandingannya maka menurut mekanika Newton kita dapat menghitung begini untuk energi yang 40 MFV ini tentunya adalah setengah masa elektron kecepatannya ketika energinya 40 ya 40 ini kuadrat lalu yang ini berarti didapat dari setengah masa elektron kalikan kecepatannya ketika 10 MFV ini ini juga dikuadratkan maka kalau kita lihat bagian sisi yang ini ya sisi yang ini kita dapat memperoleh ungkapan seperti ini V40 kuadrat dibagi V10 kuadrat atau kita bisa tuliskan V40 itu sama dengan akar dari 4 dikalikan V V10 kuadrat atau sama dengan 2 kalikan V10 kalikan V10 nya tadi tentunya adalah yang ini berarti 2 kalikan 0,9988C maka yang kita perlu adalah 1,99 76C ya kita akan dapatkan data itu nah jadi seharusnya disini bukan ini seharusnya kalau menurut mekanika Newton seharusnya adalah 1,99 76C seharusnya seperti itu nah ternyata fakta berbicara lain bahwa ternyata ketika dinaikkan 4 kali lipat energinya dari tadinya 10 mv menjadi 40 kecepatannya hanya naik dari 0,9988 menjadi 0,9999C ya nah ini salah satu problem yang dihadapi oleh mekanika Newton nah kemudian kita telah ketahui juga bahwa mekanika Newton itu dan transformasi Galileo itu cocok dengan prinsip relatifitas apa sih prinsip relatifitas nah yang dimaksud dengan prinsip relatifitas yaitu bahwa hukum-hukum fisika itu harus memiliki bentuk yang sama atau istilahnya kovarian di setiap kerangka acuan inersial apa itu kerangka acuan inersial ya untuk mudahnya kita katakan dia adalah kerangka acuan yang tidak dipercepat nah telah kita ketahui bahwa hukum-hukum Newton itu kovarian terhadap transformasi Galileo buktinya bagaimana ya mudahnya begini dalam hukum Newton itu melibatkan konsep gaya F sama dengan M kalikan A ya F sama dengan M kalikan A gitu kan maka kita akan lihat bagaimana perilakunya A terhadap transformasi Galileo ya bagaimana perilaku perilaku A terhadap transformasi Galileo ya Galileo nah apa itu transformasi Galileo ya kita ulang dikit ya kalau andaikan kita punya kerangka acuan katakanlah seperti ini ini sumbu X ini sumbu Y ini sumbu Z ini kerangka acuan K kita namakan begitu lalu kemudian ada kerangka acuan lain ini adalah X ini adalah Y ini adalah Z ini kita sebut sebagai kerangka acuan K bergerak terhadap kerangka K dengan kecepatan V lalu kita katakan dan sumbu X aksen selalu berimpit dengan X ini untuk memudahkan kita dalam menuliskan transformasinya saja ya maka kita dapatkan transformasi Galileo nya adalah X aksen sama dengan X min V kalikan T lalu Y aksen akan sama dengan Y Z aksen sama dengan Z lalu T aksen sama dengan T dan ini dengan catatan ketika pusat koordinatnya si ini itu O aksen ketika T sama dengan 0 O berimpit dengan O berimpit dengan O nah dari sini maka kita dapat menghitung kecepatan DX aksen dibagi DX aksen per DT aksen akan sama dengan DX min VT per nah DT aksen karena disini T aksen sama dengan T maka kita dapat tuliskan menjadi DT kita dapatkan adalah DX per DT min V oke kita dapatkan seperti itu kemudian kalau kita turunkan sekali lagi ya kita turunkan sekali lagi ini X aksen ini tadi sudah diturunkan terhadap T kita turunkan sekali lagi sekarang jadi kita dapat D kuadrat X aksen per DT aksen kuadrat maka kita akan turunkan ini D kuadrat X per DT kuadrat dikurangi dengan DV per DT karena V itu konstan maka DV per DT nya 0 sehingga kita dapatkan ini kalau yang ini kita namakan sebagai percepatan A aksen komponen X maka ini sama dapat kita tuliskan juga jadi AX nah lihat percepatan bagi kerangka aksen berangka K aksen nilainya sama dengan A aksen bagi kerangka K nilainya sama dengan AX sama saja sama saja A aksen sama dengan AX nah berarti dari sini kalau ada suatu partikel teramati dia memiliki percepatan sebesar A aksen menurut kerangka K aksen maka nilai itulah yang juga akan teramati oleh kerangka K karena disini sama dengan oleh karena itu maka karena perilakunya si A ini bahkan malah invarian terhadap transformasi Galileo ini ya otomatis Gaya juga menjadi invarian bagi transformasi terhadap transformasi Galileo jadi invarian sehingga kita dapat katakan berarti hukum Newton yang melibatkan rumusan F dalam pernyataannya itu jelas akan kovarian terhadap transformasi Galileo nah tapi persamaan Maxwell ternyata tidak kovarian terhadap transformasi Galileo ya kita akan coba lihat secara lebih detail sekarang ini saya hapus dulu dalam dalam ruang hampa persamaan Maxwell itu dapat kita tuliskan sebagai nabla.b aksen sama dengan 0 kemudian 1 per c parsial b per dt parsial t plus nabla cross a sama dengan 0 kemudian nabla.e sama dengan 0 dan 1 per c parsial e per parsial t plus nabla cross b sama dengan 0 minus ya minus oke ini persamaan Maxwell dalam ruang hampa nah persamaan ini dapat kita ubah atau dari sini kita dapatkan bisa mendapatkan persamaan seperti ini minus 1 per c kuadrat parsial kuadrat e per parsial t kuadrat plus nabla kuadrat e sama dengan 0 begitu juga untuk yang b kita bisa dapatkan minus 1 per c kuadrat parsial kuadrat b per parsial t kuadrat plus nabla kuadrat b sama dengan 0 nah dua persamaan ini tidak lain merupakan persamaan gelombang 3 dimensi versi 3 dimensi bentuk persamaan gelombang 1 dimensinya sebagaimana biasa kita ketahui tentunya adalah seperti ini kalau misalnya kecepatan gelombangnya c kita bisa tuliskan seperti ini nah lalu ini misalkan kita katakan dia bergantung pada x dan t plus parsial kuadrat c x t parsial x kuadrat sama dengan 0 oke nah tadi dikatakan bahwa persamaan Maxwell itu tidak kovarian terhadap transformasi Galileo kita akan tunjukkan sekarang ya kalau tidak kovarian itu atau kalau kovarian maka seharusnya kalau ini tadi adalah persamaan gelombang dalam kerangka K maka dalam kerangka K aksen harusnya akan didapatkan seperti ini ya ini x aksen ini t aksen lalu ini adalah parsial t aksen kuadrat lalu ini adalah parsial kuadrat pesi x aksen t aksen per parsial x aksen kuadrat sama dengan 0 ya jadi persamaan Maxwell ini atau kita nyatakan kita tinjau hanya satu dimensinya saja seperti ini misalkan disini menyatakan EX EYEZ atau BX BYBZ dan misalkan dinyatakan dalam kerangka K berlaku persamaan gelombang ini maka dalam ke aksen harus berlaku seperti ini kalau dia kovarian jadi kita akan tanyakan apakah kalau ditransform dengan transformasi Galileo kita akan dapatkan bentuk persamaan gelombang yang sama di kerangka ke aksen oke atau sebaliknya kalau kita punya persamaan gelombang di kerangka ke aksen apakah ketika digunakan transformasi Galileo akan didapatkan persamaan gelombang yang sama di kerangka K nah sekarang kalau kita hitung turunan parsial pesi terhadap si X mentara kita asumsikan pesi itu bergantung pada X aksen dan T aksen tadi seperti ini maka kita akan dapatkan begini pesi per pesi X aksen pesi parsial pesi per parsial X aksen lalu parsial pesi per parsial X ditambah dengan parsial pesi per parsial t aksen kalikan parsial t aksen per parsial x kemudian begitu juga kalau kita hitung parsial pesi per parsial t kita akan dapatkan parsel pesi per parsel X aksen parsel X aksen per parsel T ditambah dengan parsel pesi per parsel T aksen parsel T aksen per parsel T nah padahal tadi transformasinya adalah X aksen sama dengan X min VT lalu Y aksen sama dengan Y Z aksen sama dengan Z T aksen sama dengan T oke maka ini tentunya sudah tidak perlu pakai parsel ya yang mana ya oh yang ini salah ya saya salah harusnya ini X aksen ya X aksen nah ini harusnya sudah tidak perlu parsel jadi ini saya boleh tulis begini ini juga sama ya saya tulis seperti ini ya ini juga nah gitu ya yang ini juga oke nah kita akan membutuhkan data-data ini ya ini ini lalu ini dan ini oke DX aksen per DX kita coba hitung DX aksen per DX kita dapatkan berarti sama dengan 1 ya karena ini 0 ya diturunkan terhadap X ini adalah 0 kemudian kita butuh DT aksen per DX DT aksen per DX kita lihat T aksen hanya bergantung pada T berarti ini sama dengan 0 kemudian ini lagi DX aksen per DT DX aksen per DT kita lihat X aksen bergantung pada T disini suku kedua berarti ini adalah sama dengan minus V dan dan 3 ke 4 DT aksen per DT DT aksen per DT nah T aksen sama dengan T berarti DT aksen sama dengan DT aksen per DT sama dengan 1 oke jadi ini dapat kita tuliskan sekarang menjadi parsial pesi per parsial X ya parsial pesi per parsial X DX aksen per DX nya adalah 1 plus lalu parsial pesi per parsial T aksen DT aksen DX dia adalah DT aksen DX adalah 0 berarti ini sudah oke kemudian X aksen ya kemudian yang kedua parsial pesi per parsial T ini parsial pesi per parsial X aksen lalu DX aksen per DT nya adalah minus V saya tulis di depan minus V kemudian parsial pesi per parsial T aksen lalu DT aksen per DT nya sama dengan 1 oke maka yang ini dapat kita tuliskan sebagai minus V parsial per parsial X aksen ditambah dengan parsial per parsial T aksen kemudian pesi ya oke selanjutnya ini saya hapus selanjutnya saya coba turunkan ini sekali lagi turunkan salah parsial jadi saya dapatkan begini berarti saya tulis saya tulis seperti ini parsial parsial X parsial pesi per parsial X nah padahal lihat parsial per parsial X pesi itu sama dengan langsung saja ganti dengan parsial X aksen berarti kalau diturunkan sekali lagi ini dapat kita tuliskan menjadi parsial per parsial X ini parsial pesi per parsial X aksen lalu ini juga bisa kita ganti menjadi parsial per parsial X aksen parsial pesi per parsial X aksen sama dengan parsial kuadrat per parsial X aksen kuadrat pesi oke gak susah ya kalau yang bagian yang pertama ini sekarang yang ini coba kita hitung parsial pesi per parsial T kuadrat sama dengan parsial per parsial T parsial pesi per parsial T sama dengan ini dulu kita coba yang di dalam kurung ya parsial pesi parsial T adalah ini dia ya dia yaitu minus V parsial pesi per parsial X aksen plus parsial pesi per parsial T aksen padahal ungkapan parsial per parsial T ini ya ungkapan ini bisa kita gantikan dengan yang ini oke coba kita gantikan menjadi minus V parsial per parsial X aksen plus parsial per parsial T aksen dikenakan pada yang depan ini ya itu minus V parsial pesi per parsial X aksen plus parsial pesi per parsial T aksen kita coba selesaikan ini dengan ini menjadi V kuadrat parsial kuadrat per parsial X aksen kuadrat pesi lalu ini dengan ini menjadi minus V parsial pesi kuadrat ya per parsial X aksen parsel T aksen kemudian ini dengan ini jadi minus V parsial kuadrat pesi parsial kita bisa tuliskan begini urutannya parsial X aksen parsial T aksen Lalu terakhir ini dengan ini Jadi plus Parsel kuadrat pesi per parsel t aksen kuadrat Atau kita Sederhanakan bentuknya Menjadi parsel V kuadrat parsel kuadrat pesi per parsel x aksen kuadrat Min 2 V parsel kuadrat pesi per parsel x aksen Parsel t aksen Plus parsel kuadrat pesi per parsel t aksen kuadrat Oke Maka sekarang Kalau ini kita gabungkan Ini dengan ini Yang ini ya Kita akan dapatkan begini Saya tulisnya dimana ya Oke disini aja ya Saya tulis di sebelah sini Maka saya akan dapatkan seperti ini Ini ya Min 1 per c kalikan Parsel kuadrat pesi per parsel t kuadrat Kalikan ini ya Min 1 per c kalikan parsel kuadrat pesi per parsel t kuadrat Lalu nanti ditambah dengan ini Dengan pars plus Parsel kuadrat pesi per parsel x kuadrat Berarti kita punya ini Ditambah dengan ini Yaitu sama dengan V kuadrat Parsel kuadrat pesi per parsel x kuadrat Ini kalikan seper c ya Berarti minus seper c gitu Lalu plus 2v per c Parsel kuadrat pesi per parsel x aksen Aksen ya Parsel t aksen Lalu plus 1 per c Parsel kuadrat pesi per parsel t aksen kuadrat Lalu plus ini berarti plus Parsel kuadrat pesi per parsel x aksen kuadrat Harus sama dengan 0 Karena tadi ini Ini plus ini sama dengan 0 Jadi ternyata apa yang mau kita lakukan tadi itu Keliru ya Bukan dari K aksen ke K Kita akan proses Kalau kita punya persamaan di K Persamaan gelombang di K Bagaimana bentuknya di Di rangka K aksen Kalau kita transform menggunakan Transformasi Galileo ya Yang kita proses ternyata seperti itu ya Nah sehingga kita dapatkan sekarang Kita bisa perhatikan disini ya Dua suku terakhir ini ya Yang ini dengan yang ini Oke Ini dan ini ternyata memenuhi bagian Oh ini harusnya minus tadi Mana minusnya Disini minus ya Dua suku ini memenuhi yang Ini dia Tapi ternyata kita punya tambahan Dua suku lain Yaitu yang ini Yang seharusnya tidak ada Gitu ya Dari yang kita inginkan Kita inginkannya kan ini dapatnya Tapi ternyata Ketambahan dua suku ini Hal ini menunjukkan bahwa apa Bahwa ternyata Persamaan gelombang ini Tidak Kovarian Terhadap transformasi Galileo Ya Tidak Kovarian terhadap transformasi Galileo Diteransform dengan Transformasi Galileo Seharusnya dari sini Bentuknya menjadi Persis sama seperti ini Seperti yang di atas Hanya berbeda Bahwa itu sekarang di kerangka Aksen Tapi ternyata Yang kita dapatkan Ada tambahan suku lain Ada dua suku tambahan disini Ya Inilah Yang menjadi Masalah Ya Kita ulang Tadi Mekanika Newton Atau hukum Newtonnya Itu Kovarian terhadap Transformasi Galileo Tapi Persamaan Maxwell Ternyata tidak bisa Kovarian terhadap Transformasi Galileo Nah Ini menjadi Suatu problem Ya Bagi fisikawan Karena apa Maka di Elektrodinamika Tidak berlaku Prinsip Relativitas Ya Itu menjadi problem Tersendiri Karena prinsip Relativitas itu Para fisikawan Menganggapnya itu Sebagai suatu Doktrin Yang harus dipenuhi Di setiap Teori dalam Fisika Nah Maka sekarang Bagaimana jalan Keluarnya Untuk mengatasi Problem ini Oke Untuk Membedah Berbagai macam Jalan keluarnya Saya hapus dulu Nanti kita akan tuliskan Dalam bentuk Tabel Ini saya hapus dulu Kita tinjau Tadi ada Teori Atau Mekanika Newton Mekanika Newton Kemudian ada Elektrodinamika Dinamika Elektrodinamika Oke Kemudian Disini kita akan tuliskan Prinsip Relativitas 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 Oke Nah begini ya Ini untuk Solusi pertama Karena nanti ada Beberapa tawaran Solusi ya Ini Transformasi Antar Kerangka Acuan Inersial Oke Solusi kedua Dan nanti ada Solusi ketiga Oke Solusi pertama Bahwa Prinsip Relativitas itu Berlaku Untuk Mekanika Ya Sebagaimana tadi Sudah kita ketahui ya Hukum Newtonnya Jelas Kovarian Transformasi Galilio Maka Kalau ini berlaku Berarti transformasinya Harus transformasi Galileo Galileo Oke Kemudian Bagaimana dengan Elektrodinamika Kita Terima Sekarang Elektrodinamika Tidak memenuhi Prinsip Relativitas Gitu ya Sebagai solusinya Maka Konsekuensinya Konsekuensinya Ini konsekuensi Berarti saya tulis disini Prinsip Ya berarti Harus Ditunjukkan Ada Kerangka Acuan Inersial Yang Istimewa Maksudnya apa Ya kerangka acuan Yang disitu Nanti Persamaan Waxel Dalam bentuk Yang tadi Sudah kita tampilkan Itu berlaku Seperti itu Bentuknya Jadi Kerangka acuan istimewa Itu Kerangka acuan Yang disitu Persamaan waxel Bentuknya adalah Seperti yang kita Sudah ketahui bersama Khususannya di Kerangka acuan Istimewa tadi Kerangka acuan Inersial Istimewa Nah Maka Para fisikawan Mencoba Membuktikan Keberadaan Kerangka acuan Inersial Yang istimewa tadi Pertama Dengan Mengasumisikan Ada Zat Bernama Atau diberi nama Ether Zat itu Di Asumsikan Sebagai Medium Perantara Bagi Perambatan Cahaya Dan Dia haruslah Kerapatannya Nol Kemudian Tingkat Transparansinya Tinggi Sekali Relatif Terhadap Ether ini Kecepatan Cahaya Terukur Haruslah Sebesar C Nah Percobaan Yang fenomenal Yang terkenal Dilakukan Dengan Tingkat Keterliten Yang Sangat Tinggi Yaitu Percobaan Mickelson Morley Mickelson Dan Morley Melakukan Percobaan Secara Berkelanjutan Pertama Dilakukan Kemudian Kedua Ketiga Dan Terusnya Ganti-ganti Waktu Kemudian Yang saya Ketahui Pindah-pindah Lokasi Untuk Pada intinya Untuk Membuktikan Keberadaan Ether Tadi Nah Dari Serangkaian Persebaran Itu Kemudian Hasilnya Mereka Publish Dan Itu Di tahun 1887 Publikasinya Ternyata Disimpulkan Bahwa Ether Itu Tidak Ada Gitu Ya Ternyata Ether Itu Tidak Ada Nah Ini Sebagai Satu Pelajaran Penting Bagi Kita Dalam Melakukan Eksperimen Kita Bisa Jadi Hasil Yang Diperoleh Tidak Sesuai Dengan Atau Mengkonfirmasi Hasil Yang Negatif Dari Hipotesa Yang Kita Ajukan Dan Itu Tidak Masalah Tidak Masalah Bagi Kita Melakukan Penelitian Hipotesanya Apa Ternyata Hasilnya Negatif Tidak Masalah Penelitian Kita Sudah Selesai Tidak Harus Hasil Penelitian Adalah Mengkonfirmasi Atau Positif Terhadap Hipotesanya Tidak Harus Begitu Namanya Meneliti Apapun Hasilnya Jangan Kita Kendalikan Hipotesa Itu Tidak Masalah Kita Hasilnya Negatif Ataupun Positif Nah Kemudian Sekarang Masuk Ke Sini Dilakukan Percobaan Michael Samorley Tadi Dan Ternyata Disimpulkan Hasilnya Negatif Berarti Ether Tidak Ada Kalau Begitu Kita Sekarang Masuk Ke Solusi Yang Kedua Yaitu Mekanika Atau Prinsip Relatifitas Tetap Berlaku Disini Kemudian Juga Berlaku Di Elektrodinamika Tetapi Persamaan Maxwell Harus Harus Ditunjukkan Oh Ini ya Di bawah Persamaan Maxwell Harus Eh Harus Kok Iya Harus Ditunjukkan Menyimpan Menyimpan Konsekuensinya Begitu Jadi Dalam Elektrodinamika Juga Harus Berlaku Prinsip Relatifitas Tapi Persamaan Prinsip Relatifitas Kalau Mekanika Harus Memilih Prinsip Relatifitas Berarti Mekanikannya Newton Mekanika Newton Maka Berarti Transformasinya Tetap Oras Transformasi Galileo Nah Sekarang Kita Ulas Kembali Tadi Hasil Dari Michelson Morley Ditunjukkan Bahwa Ternyata Keberadaan Keberadaan Ether Itu Tidak Ada Maka Fisikawan Mau tidak Mau Akan Menyimpulkan Bahwa Kelajuan Cahaya Itu Invarian Di Semua Kerangkacuan Inersial Atau Bernilai Sama Di semua Kerangkacuan Inersial Nah Untuk Menghindari Kesimpulan Tadi Maka Fisikawan Sebenarnya Bisa Mengungkapkan Alasan Lain Berkilah Berkilahnya Begini Itu Bisa Terjadi Seperti Itu Bahwa Seolah-olah Dia Tidak Bergantung Pada Kerangkacuan Karena Apa Karena Alat-alat Dalam Percobaannya Si Michelson Morley Itu Semua Saling Diam Jadi Seharusnya Kalau Digunakan Sumber Cahaya Yang Saling Bergerak Satu Dengan Lain Maka Seharusnya Akan Teramati Bahwa Nilai Kecepatan Cahaya Itu Berbeda Sehingga Kita Katakan Berarti Kecepatan Cahaya Itu Bergantung Pada Kecepatan Si sumbernya Relatif Terhadap Pengamat Nah Gitu Ya Itu Salah Satu Cara Berkilahnya Dari Kesimpulan Tadi Kesimpulan Bahwa Kecepatan Cahaya Itu Nilainya Sama Di setiap Perangkacuan Inersial Dalam Percobaan Michelson Morley Dua Cahaya Itu Dikatakan Berasal Dari Sumber Yang Sama Sumber Maksudnya Dia kan Cahaya Dua Cahaya Itu Maksudnya Dua Cahaya Yang Dipantulkan Lewat Cermin Full Dalam Percobaan Michelson Morley Jadi Berarti Ya Harusnya Coba Dilakukan Percobaan Michelson Morley Juga Tapi Menggunakan Dua Sumber Yang Saling Bergerak Satu Dengan Lainnya Desiter Dia Melihat Atau Mengamati Sumber Cahaya Yang Berasal Dari Binary Stars Bintang Ganda Hasilnya Apa Hasilnya Ternyata Kecepatan Cahaya Itu Tidak Bergantung Dari Kecepatan Relatif Sumber Terhadap Pengamat Ada Percobaan Yang Lain Lagi Yaitu Thomas Cek Dia Menggunakan Sumber Dari Ekstratereks Rial Kemudian Miller Juga Menggunakan Cahaya Matahari Ternyata Juga Sama Kesimpulannya Yaitu Cahaya Itu Nilainya Sama Kecepatan Cahaya Nilainya Sama Di setiap Rangka Acuan Inersial Ya Dari Sini Berarti Simpulannya Apa Bahwa Persamaan Maksal Harus Ditunjukkan Menyimpang Susah Ternyata Memang Persamaan Maksal Memang Berlaku Untuk Setiap Rangka Acuan Inersial Simpulannya Begitu Berarti Yang ini Sudah Fix Ini Tidak Boleh Ini Tidak Terkonfirmasi Maksudnya Berarti Yang ini Sekarang Ini Jadi Sumber Masalah Ini Yang Jadi Sumber Masalah Berarti Apa Ini Kita Terima Yang Ini Kita Terima Tapi Harus Kita Modif Hukum Newton Jadi Hukum Newton Atau Mekanikanya Atau Mekanika Newton Hukum Newton Harus Dimodif Ya Harus Dimodifikasi Kalau Hukum Newton Dimodifikasi Konsekuensinya Apa Transformasinya Juga Harus Dimodif Ini Harus Dimodif Modifikasi Ya Jadi Jalan keluar Pertama Sulit Tidak Bisa Ya Bukan sulit Tidak Bisa Karena Sudah Gagal Dengan Hasil Dari Percobaan Michelson Morley Jalan Keluar Kedua Juga Tidak Bisa Karena Tadi Dari Percobaannya Desitor Kemudian Yang Lain-lain Maka Ditembulah Jalur Ketiga Konsekuensinya Apa Konsekuensinya Hukum Newton Harus Dimodif Atau Dirobah Atau Diganti Dan Berikut Dengan Satu paket Dengan Solusi Ini Berarti Juga Transformasinya Harus Diganti Bukan Transformasi Galileo Lagi Ya Sebenarnya Dalam hal ini Bukan kita Mengganti Tapi Nanti Akan Membuat Satu teori Yang Lebih Umum Dimana Teorinya Si Newton Tadi Akan Tercakup Di Dalamnya Dengan Menggunakan Atau ini sesuai dengan Doktrin Asas Korespondensi Dalam Fisika Oke Jadi Inilah Teori Yang Akan Kita Cari Yang Harus Kita Cari Untuk Mengatasi Masalah Yang Dihadapi Tadi Nah Teori Itulah Yang Disebut Sebagai Teori Relativitas Khusus Oke Jadi Kalau Kita Rangkum Ya Teori Relativitas Khusus Itu Diperlukan Karena Apa Karena Memang Ada Problem Terkait Dengan Antara Hukum Newton Transformasi Galileo Lalu Persamaan Maxwell Dan Juga Prinsip Relativitas Bisa Kita Lihat Seperti Itu Masalahnya Didukung Dengan Data-data Pengamatan Seperti Contohnya Tadi Percobaan Dalam Rana High Energy Physics Atau Partikel Kecepatan Tinggi Kemudian Juga Percobaan Percobaan Tadi Yang Sudah Dilakukan Oleh Mickelson Morley Oleh Tomacek Oleh Desiter Miller Dan Lain Lain Oke Itulah Pengantar Mengapa Kita Membutuhkan Teori Relativitas Khusus Insya Allah Selanjutnya Akan Kita Perjelas Lagi Bangunan Dari Teori Relativitas Khusus Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Ucapkan Sampai Sini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh